Intro Sebelum memulai praktikum, sebaiknya kita menggunakan masker terlebih dahulu Menggunakan sarung tangan Atau mengusapkan alkohol di seluruh bagian telapak tangan dan juga punggung tangan Jangan lupa untuk membersihkan meja praktikum sebelum dimulai Dengan cara menyemprotkan alkohol lalu diusap sampai rata ke seluruh bagian meja praktikum Ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan seperti rak pengecatan, rak tamung reaksi, pipet tetes, NA cell stereo, osa tusuk, osa tumpul, akuades, cat gram A, cat gram B Cat gram C, cat gram D, bunsen, deglas, spidol, penjepit tabung, kore api, label dan alat tulis, loop, stopwatch, dan mikroskop Hal pertama yang harus dilakukan adalah menandai koloni yang akan digunakan Selanjutnya, ambil deglas yang telah steril Lalu beri tanda lingkaran Kurang lebih diameter 1 cm Lalu dibalik Yang kedua, hidupkan lampu bunsen Lalu pindahkan NA cell steril menggunakan pipet tetes ke dalam lingkaran yang telah digambar Ingat, gunakan NA cell yang sedikit saja, asalkan merata Selain menggunakan pipet tetes, kita juga dapat menggunakan osa tumpul untuk memindahkan NA cell ke atas deglas yang telah ditandai Ingat, sebelum penggunaan osa, osa harus disterilkan terlebih dahulu Selanjutnya, gunakan osa tusuk yang steril untuk memindahkan koloni yang ada di petridis ke NA cell yang berada di atas deglas yang telah dibuat Ratakan koloni yang didapatkan menggunakan osa tumpul Ingat, jangan sampai keluar dari lingkaran Setelah penggunaan osa tusuk, kemudian diserilkan kembali Selanjutnya, gunakan penyepit tabung untuk memfiksasi sampel yang telah dibuat Dengan cara melewatkan di atas api bunsen Ingat, jangan terlalu dekat dengan api Setelah kering, lalu diletakkan di dalam rak pengecatan Yang ketiga, sampel dituangi dengan cat geram A Ditunggu selama 3 menit Lalu dibilas menggunakan akuades Yang keempat, sampel dituangi cat geram B Ditunggu selama 1 menit Lalu dibilas menggunakan akuades mengalir Kelima, tuangkan cat geram C di atas sampel Ditunggu selama 1 menit Lalu dibilas menggunakan akuades Keenam, tuangkan cat geram D di atas sampel Seperti sebelumnya Ditunggu 1-2 menit Lalu dibilas menggunakan akuades Deglas dipastikan kembali bersih dari cat yang telah digunakan Lalu dikeringkan Bagian-bagian yang berada di luar lingkaran Dapat menggunakan tisu untuk mengeringkannya Untuk daerah lingkaran Dapat dikeringkan dengan cara melewati Deglas di atas lampu bonsan seperti sebelumnya Ketujuh, amati sampel yang telah dibuat Dengan menggunakan mikroskop Identifikasi dan catat hasil yang telah diamati Kedalam buku praktikum Terima kasih telah menonton!